Pemerintah 15 remaja laki-laki dan 1 perempuan di gerobek anggota Satpol PP Kota Waringin Parat kelihatan tegak saat pesta miras jenis arak di sebuah kamar kos di Pangkalan Bun. Dari 15 remaja laki-laki, 2 diantaranya berstatus siswa SMP dan pelajar SDM. Warga Jalan Cilikriwud, Kelurahan, Madurojo, Pangkalan Bun, Kota Waringin Parat bersama petugas Satpol PP, menggerbek dua kamar kos yang didalamnya terdapat 15 remaja laki-laki dan 1 perempuan yang sedang pesta minuman keras jenis arak putih. Warga sempat geram dengan perilaku remaja yang umurnya masih belia antara 23 tahun ke bawah ini. Mirisnya lagi dari 15 remaja ini ada 2 anak yang masih duduk di bangku SMP dan 1 pelajar SDM berumur 14 dan 17 tahun. Tidak hanya itu, dalam kamar tersebut juga didapati 1 perempuan berumur 16 tahun. Dalam penggerbekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 botol biras jenis arak beserta 1 botol alkohol murni sebagai campuran. Minum apa? Itu? Arak. Arak, ya? Terus digerbek tadi jam berapa sama petugas? Setengah 7. Tadi di kosan barakan siapa? Tidak tahu, bukan saja yang tidak ada barakan. 5. Awal penggerbekan ini berasal dari laporan dari masyarakat, sempat pada saat pukul, kurang lebih pukul 15.30 itu, mereka sempat bubar. Selanjutnya 2 orang yang masih berstatus pelajar akan dipanggil orang tuanya untuk dimintai surat pernyataan. Sementara 12 pelaku lainnya akan diproses sesuai aturan perda. Dari pangkalan pun Kalimantan Tengah, Zikit Satuan Pangungkas, AIN News Pemapurka.